terkait banjir bandang yang terjadi di Malang. Kemarin, tim SAR gabungan membangun tanggul darurat untuk mencegah banjir susulan. Sementara warga berharap adanya bantuan karena harta benda mereka hilang terbawa banjir. Pas ke terjadinya banjir bandang, tim gabungan dari PMI, Tagana, BBB di Kabupaten Malang, dan TNI membangun tanggul darurat di sepanjang Sungai Tundo, Desa Tirto Yudo, Kecamatan Tirto Yudo, Malang. Pembangunan tanggul dilakukan untuk antisipasi banjir susulan yang sebelumnya menerjang desa. Untuk memudahkan perbaikan jalan dan rumah warga yang rusak, tim SAR berencana akan mendatangkan alat berat dalam waktu tiga hari ke depan. Hingga kamis sore, warga yang menjadi korban banjir mengaku belum mendapatkan bantuan, terutama makanan, air bersih, hingga kebutuhan sehari-hari. Warga berharap segera mendapatkan bantuan tersebut, karena harta benda mereka hilang akibat banjir. Ya makanan, ya kebutuhan apa, ya baju-baju, ya kebutuhan apapun, jangan tahu yang rusak apa, semua rusak, semua sudah habis ini. Sementara dampak banjir pandang, 64 rumah warga rusak, 9 di antaranya rusak berat. Total kerugian akibat kerusakan rumah, jembatan, jalan, ternak, dan sawah diperkirakan mencapai 1,3 miliar rupiah. Tutus Subiarto melaporkan untuk NET.